Intro Mau bikin mobil-mobil lama yang ada yang kita mampu untuk kita beli Kita bisa repair, kita bisa perbaiki sebaik mungkin Supaya bisa beredar lagi nih di Jakarta Ada kurang lebih plus minus, itu aja Kalau dihitung-hitung dari belinya terus sampai kita perbaikin juga Untuk piknik nggak jasa perbaikin mobil doang Intro 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 Ada satu mobil istilahnya yang bener-bener rekomen dari gue Ntar mungkin ditunjukin sama Mas Iqbal Itu Honda Wonder Nah ini kali ini nih gue pengen kasih lihat nih wondernya Nah wondernya ini di belakang nih nih Nah ini wondernya Wonder ini tahun 1987 Udah Udah Elektrical power window Jadi power window 4 mati udah elektrik Cuma belum co-stering ada di Belakang Terus ini wonder ini 4 pintu Nah masuk ke Indonesia ini varian gue Dia ngeluarin 2 varian bro Dia 4 sama 2 pintu Nah kalo ini Kali ini yang gue dapet ini 4 pintu Kebetulan platnya plat bangung Plat B Nah dari kemarin kan mobil baru ngambil Terus abis gitu Kita towing Terus sampe di showroom Oh iya bempernya sampe mentok Banyak yang kita cek Kalo mentok bener yang copot aja dulu Kabel-kabelnya Terus selang-selang bencin semua segala macem Nah sekarang nih mobil baru dibawa sama Mas Dhani Dari showroom terus ke rumah gue nih Di daerah Cibur Nah sekarang Karena Mas Dhani yang bawa Gue pengen nanya-nanya sama Mas Dhani Gimana sih nih mobil rasanya Dari yang Waktu pertama kali gue angkat Itu mungkin let's say bisa berapa tahun kalian mobil kagak hidup gitu Yang Setah berantah yang debuan Nanti gue kasih fotonya awalnya tuh ada semua Sampai kita ngidupin kita takut Karena waktu itu selang bensin ya Dhani Selang bensin ngucur Nah kebetulan di bawahnya itu otor-otor Jadi kita takut akhirnya kita powing Nah jadi nih Intinya nih mobil baru jalan lagi Nah jadi Dari kemarin mati suri Nah sekarang Udah bisa jalan dia nih Nah dia bisa jalan nih Karena Ada Dhani Jadi Dhani yang dari awal tuh Yang ngerjain dari mesin mati Sampai hidup Sampai Apaan aja yang diganti Nah ini yang pengen gue tanya langsung sama Dhani Apaan aja sih yang udah dikerjain sama dia Ya Dan Satu nih Dhan Dari Dhani bawa ke showroom Sampai Sampai disini nih Sampai di kibubur Kira-kira Apa sih Kekurangannya sama kelebihannya nih mobil Dari Dari Satu Yang gue pengen tau dari segi mesin Kaki-kaki Atau temperaturnya masalah Kalau tadi di jalan Atau AC nya kurang dingin lah Atau apa gitu Nah gue pengen dengerin dari Dhani Apa sih Dhani Pertama-tama Ini mobil Dari awal gak hidup Kita coba ganti Aki dulu Coba beliin akinya yang baru Nah setelah Akinya kita udah beliin Kita coba di starter Tetapi Masih Belum Ada respon untuk hidup Nah coba Cuma Karena ini mobil Karena udah lama gak Hidup Kita coba pancing oli Dari lubang busi Hmm Jadi sempat macet ya Macet ya Sempat ngelos Kompresinya Kalau kompresinya sempat ngelos Ya karena itu lama Lama gak hidup bro Jadi kalau gak lama Dihidup Udah lama gak hidup Biasanya kita harus Pancing opresi Nah terus kan Setelah pancing operasi Pake oli Ternyata langsung ada Kompresi Ada respon dari mesin Nah perlahan Langsung hidup Tapi mesin belum stabil Nah setelah Kita hidupin lama Terus Mesinnya udah stabil Sekalian kita panasin Dan cek segala macem Dari selang-selang Ada yang korosi Atau enggak gitu Tapi kalau pas Apa namanya Pas Kalau dari 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 Namanya mesin gak hidup Ya Mesin udah lama Bisa dibilang mati suri Terus sampai Dia hidup lagi Kira-kira Ada komponen yang bermasalah Enggak di dalam Di dalam Di dalam Apa namanya Di dalam Mesinnya Untuk Pertama kali kita lihat Mesin ini hidup Kita gak ada suara Gak ada Terdengar suara-suara kasar Dari bagian mesin Dan juga Setelah Setelah Kita udah pancing oli Dari lubang busi Itu kan udah pasti ngebul Tapi Lama-lama hilang Enggak keluar lagi Ngebul asap Di belakang Dan sampai sekarang pun Kita bawa Ke daerah Cibugur ini Rumahnya Pak Iqbal juga Enggak ada Oli sama sekali Apa Ngebul Ngebul hitam Enggak ada Ngebul putih pun Ngebul putih pun Ada kendala gak Ya namanya mobil tua bro Pasti ada Enggak Ya kalo dibilang Mobil lancar-lancar Cereka jalan mah Udah pake mobil baru aja Gitu Nah ini kan pasti ada kendala Ini apa yang gue tanya sama Dani Ada kendala gak sama Tuan jalan Untuk Pertama kali Kita coba Hidupin mesin Setelah kita udah panas-panasin Ternyata kan Ada salah satu Selang bensin Yang harus kita Ganti Karena udah Udah getas Kita ganti semua Udah beres Terus Kita cek Di bagian AC Gitu Biar kita bisa bawa Test drive gitu Bawa test drive Nah AC nya udah benar Dan Setelah itu Kita coba Bawa jalan Dan sampai disini Kita rasain Gak ada masalah sih Dari kaki-kaki Dari Temperatur mesin Setelah Jagorawi tadi Kita ketemu macet panjang Dari awal masuk Jagorawi Sampai keluar Cibukul Itu macet panjang Nah itu Temperatur pun Juga stabil Gak naik Gak turun Stabil segitu aja Dan AC pun juga Gak terlalu Panas Cuman ini Kedalanya kan Gak ada kaca film Jadi agak Berasa panas Tapi Kebantu Bawa Juga Yang Dari Agin Dari 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 awal jalan setirnya miring ya ya agak miring cuman kita belum pernah pakai jauh cuman apa jarak dari apa showroom sampai kedepan aja kedepan showroom gitu kan untuk tes renminya juga apa masih mampu apa enggak gitu kan nah ini baru-baru kali ini aja kita bawa jauh tapi posisinya setir miring tuh jalan lurus apa berarti setirnya posisi miring gitu ya posisinya miring aja cuman pas di tol di tol itu kita lepas juga enggak enggak lari karena cuma posisi posisi setirnya miring posisi setirnya aja kayaknya emang di dari waktu baru dapat itu setirnya itu apa dudukan laksonnya itu emang renggang kayak bekas cokok bekas nih kayak bekas di buka ya kayak powerwindownya gitu semua jalan kalau powerwindow sih semua jalan dari awal ini semua jalan enggak ada masalah cuman waktu itu tipnya aja yang udah nggak ada roh nanti kalau sekarang udah ada bro terus juga soket originalnya masih ada gitu originalnya belum pernah di apa ya dipasang-pasang macem-macem lah semacam-macem power Oh ya masih asli semua nah balik lagi nih bro jadi ini mobil eh udah sempet mati suri terus sekarang udah keadaannya sudah nggak dibilang sempurna enggak itu cuma udah lumayan lah bisa jalan jauh gitu ya ibarat aki-aki yang tadinya cuma tidur gitu ya kan tidur nah sekarang udah bisa jalan belajar jalan lagi lah gitu nah terus apa namanya eh kalau saya pengecekan dan ini sejauh ini ada kropos yang gawat banget kalau untuk bodi sih saya baru lihat nih wonder seperti ini ibaratnya biasanya sih yang menemukan di pinggiran-pinggiran pintu itu ada kropos terus di bagasi ada kalau ini enggak enggak sama sekali kropos kalau ngelihat pertama kali gua ngeliat mewonder juga bro agak ini juga ya agak kaget juga gitu karena biasanya itu udah udah sampai kroposnya sampai pintu ya sampai pintu kalau di pintu itu kalau dibuka tuh biasanya udah di bawah itu udah kropos semua karena jalur airnya kan tapi pas melihat ini tuh ya luar biasa lah ya masih di jalan raya masih kedap Oh iya iya masih kedap sih tadi juga Dhani juga bilang masih kedap terus tarikan enak ya pokoknya yang bikin enak itu kita lepas setir itu enggak lari ke tangan kiri nah itu itu juga salah satunya pernah gue bahas bro sama Mas Wides kita akan lari nah kalau ini nih gitu kalau ini Alhamdulillahnya kata Mas Dhani masih lempeng aja terus jalan itu walaupun masih presiden walaupun setiapnya memang keadaan miring nah itu itu mudah lah itu apa memperbaiki itu kalau misalkan nih nih mobil eh kita akan memasarkan ini dan kita mau jual memang tujuannya kita kan di situ tujuan kita ini kan kita nge-review terus kita bagi cerita gitu ya apa pengalaman kita terus sekarang kita mau coba kita masari nih gitu untuk kita beli kita bisa repair kita bisa perbaiki sebaik mungkin semaksimal mungkin senyaman mungkin lah gitu nah itu untuk supaya bisa beredar lagi nih di di Jakarta nah menurut Dhani nih dalam kondisi seperti ini aja menurut Dhani itu udah layak jual belum sih kalau untuk segi seperti ini ya masih ada satu-satu yang kita pengecekan di bagian AC gitu kompresor sih nggak perlu ganti paling ini e-popnya aja yang harus di apa diperbaruin aja sempurna banget ya Dhani ya gitu tapi ini sih layak jalan layak jalan layak pakai nyaman ya ada kurang lebih ada kurang lebih plus minus itu aja dan kita juga jual kita kepala empat ya ya menurut gua masih oke banget lah kalau dihitung-hitung dari belinya terus sampai kita perbaikin juga itu misu Keksek majasa perbaikin bagi doang ya kalau yang baru-baru mungkin kalau misalnya ada temen-temen yang mau berminat bisa langsung telepon atau kontak Instagram Iqbal underscore ALS di situ masih banyak mobil-mobil gue yang lain lagi ngumpulin sih sebenarnya di ngumpulin nanti buat kita review lagi satu-satu oke bro sampai ketemu di channel gue see you ya 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 Terima kasih telah menonton!